Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya Fandashah Tempatnya review produk-produk elektronik Video kali ini kita akan review Tentang kulkas terbaru dari SAP Dengan Queen Series nya Mengusung multi door Dengan tipe SJIF90PMDS Kulkas ini Sudah dilengkapi juga dengan Ion Plasma Cluster Nah Ini teknologinya Sebut dengan Japan Teknologi Inverter ya Kapasitas dari kulkas ini 650 liter lebih kurang Nah dengan kapasitas lebarnya Itu 89 cm Tingginya 180 cm Kedalaman 70 cm 72 cm Kesannya sangat manis dan cantik Untuk desain handle nya ya Bahannya juga Semacam Stainless Matte black Seperti matte black ya Warnanya Silver Tapi bukan silver Yaitu matte black Lebih ke gelap ya Warnanya Nah untuk bagian dalamnya Mari kita lihat ya Nah ini disebut dengan multi door 4 pintu yang terbaru dari sub Queen series nya Ukuran bagian dalam ini Lebih kurang sebesar 80 cm ya Teknologi yang diusung terbarunya Masih sama seperti tahun sebelumnya Itu hybrid cooling system Itu penyejuk Pendunginan udara secara langsung ya Dicampur dengan bahan metal Di bagian dalamnya Di bagian dalamnya ini ada Moisture capsule ya Ini juga ya Extra cool plus Berpisah ya Antara dua ini ya Ini Ini fresh room nya Di sini extra cool Room nya Nah ini ada tempat telurnya juga ya Nah yang terbaru ini Dia mengusung lampunya Ada tiga sisi Pertama di bagian sebelah kiri Kita lihat dulu Ukuran lampunya Hampir satu jengkal saya Lebih kurang sekitar 20 cm ya Ini juga sebelah kanan saya Juga ada lampu LED nya Nah ini dia Bagian atas juga Sudah ada LED juga Dan dilengkapi dengan yang plasma Bagian atasnya ya Di bagian rak nya Rak nya cukup tebal Ini Ada tiga rak ya Dan kapasitas rak nya Setengah dari jengkal saya nih Setengah dari jengkal ya Setengah dari jengkal saya Saya perkirakan Lebih kurang lebarnya sekitar 15 cm 12 cm lah ya 12-13 cm Ini bagian sebelah kanan nya Rak nya juga ada Terdapat tiga rak juga Di bagian bawahnya Ini dia ya Seifikasi di bagian kukas ini Ada yang terdapat ini ya Ini yang saya bilang tadi Kedalamannya Lebarnya Ini juga ada fiturnya apa saja Plasma cluster Extra cool plus Express freezer Deep freezing Hybrid calling system Dan match capsule ya Nah ini plasma cluster Anti bakterinya Ini extra cool plus Tempat penyegar buahnya ya Express freezing Tempat membuat es lebih cepat Deep freezing Itu tempat membedakan antara Yang dibekukan Dan yang akan mau dibekukan Hybrid calling system juga ada Penyujuk segala langsung Match tool capsule Tempat buah ya Oke Di bagian bawah Untuk freezernya Mari kita lihat langsung Ini disemut namanya Imicom ya Untuk pengaturan Suhunya Terdapat di Bagian dalamnya Internal micom Bukan External micom ya Tapi internal micom Imicom ya Ini dia ya Bagian pengaturan suhunya Fast part Ini juga ada Oke Nah ini bagian sebelah Kiri saya Saya lihat dulu ya Untuk rak bagian Freezernya Dia tidak ada Sengaja Dia dibuat Tidak ada ya Supaya tempat Laci freezernya Lebih kesannya Lebih luas Nah ini Untuk pembuatan es Baloknya Atau disebut dengan Pembuatan esnya ya Ada berapa balok itu Satu Tiga Enam belas Enam belas Tiga puluh dua Lebih kurang Tiga puluh dua Blok ya Ini bagian raknya Ini bisa Tempat Bahan ini Plastik ya Plastik Ya cukup Lumayan Raknya Tempatnya Plastik juga Oke Nah Dilihat ya Untuk ini juga Untuk safety pengamanan Udaranya Ada double Double Karet ya Kalau bahasa awam kita nih ya Tapi sebenarnya Ini disebut gasket Karetnya juga bisa dilepas Untuk rongganya Bisa Gampang dipasang juga ya Seperti ini Nah sampai disini info tentang kulkas SJEF 90 PMDS ya Mudah-mudahan bermanfaat Info tentang kulkas ini Nah Apabila ada kritik dan saran Silahkan di channel saya ini Dan Kalau suka Di like Dan subscribe ya Oke Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax